Assalamualaikum Sobat Jelanjah Jakarta Kolaborasi adalah kata yang tepat untuk menggambarkan pemandangan di Sungai Ciliwung Segmen Kampung Melayu Jakarta Timur ini Saat teman-teman sumber daya air atau SDA mengurus keruk mengeruk lumpur di sungai Teman-teman unit pelayanan yang kini berubah nama dari unit pelaksana kebersihan atau UPK Menjadi unit penanganan sampah menjadi UPS badan air ini Mengurus sampah-sampah dan tumbuhan liar di turap Ciliwung Segmen Kampung Melayu seperti yang Anda saksikan ini Untuk pekerjaan hari ini kita pembersihan rumput turapan Untuk sampah-sampah turapan warga di Bukit Duri Tanjakan Personil untuk hari ini kita sekitar 10 orang lebih Kita 10 orang dan ini personil ini apa? Bantuan ya Dari Ciliwung sini kita ada 4 orang Sisanya dari kali-kali kecil tapi di kejambatan teman semua Kalau lokasi kerja kita dari jembatan Kampung Melayu sampai pintu air mangerai Cuma itu pekerjaan kita akan nyisir Jadi penyisiran terus kita berjalan terus Sobat Jelajah Jakarta kondisi turap sungai Ciliwung Segmen Kampung Melayu Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur ini tampak dipenuhi rumput-rumput liar Dan sejumlah sampah yang relatif banyak Menurut Bang Ian pagi ini volume sampah dan rumput-rumput liar Berjumlah kurang lebih 10 meter kubik Dimana semua di loading ke dalam satu truk Typer dan dua mobil carry Sobat Jelajah Jakarta dalam penanganan sungai Emang udur rutinitas kita jadi Emang udur rutinitas beja kita Cuman biasanya kan dikerjaan cuma 4 orang Ini karena lagi kerodik begini Jadi kita ada perbantuan dari tim-tim lain Dalam penanganan sungai Ciliwung di lokasi ini Kolaborasi juga terjadi di dinas sumber daya air Antara wilayah timur dan wilayah selatan Wilayah timur yang dimaksud adalah wilayah Kampung Melayu Kecamatan Jati Negara Sementara wilayah selatan adalah wilayah Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Saat ini sedang ada loading pengaruhkan Kali Ciliwung sisi timur Tepatnya di Kelurahan Kampung Melayu RW 03 Saat ini kondisi perharinya Mungkin Mas Adi yang bisa diinginkan Karena kondisi kita berkolaborasi dengan selatan Kami menyediakan dari dam trucknya Dari timur ukuran 22 kubik perharinya itu Ada 10 mobil Lebih dari 10 mobil juga ada Tepatnya di Kelurahan Kampung Melayu Tepatnya di Kelurahan Kampung Melayu Untuk perharinya kubikasi mencapai 250 Itu kalau misalkan 10 tronton Dan kalau untuk sampai 15 tronton Itu bisa mencapai 300 kubik perhari Jadi untuk spesifikasi mobil ini Kalau untuk warna sih sebenarnya tidak mempengaruhi ya Pak Karena kita tiap harinya ini selalu dikirim dari Sudin SDA Jakarta Timur Itu ukurannya 22 kubik Jadi itu ukuran yang paling besar untuk muatan di mobilnya Jadi perharinya kita selalu standby di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung Menghabiskan di bagian sisi timur Untuk pengambilan lumpurnya dengan alat AB16 dari selatan Dan AB1 dari selatan Jadi dua alat Kalau berlangsung lama Pasti cukup lama ini Karena memang medan untuk masuk ke lokasi Jalan Inspeksi Kali Ciliwung Itu agak cukup padat gitu Untuk mengenai Jalan Inspeksi Kali Ciliwung Ini lumayan kita ekstra ya Sebelum kita melakukan pengerukan Kita adakan sosialisasi dulu di Kelurahan Kebetulan Ekbang Kelurahan Kampung Melayu Ibu Yuli sudah men-support semuanya Sosialisasi dari grup WA ke RW RW Ya mungkin ada satu dua lah yang sedikit agak Ini kita harapkan untuk kembali menggeser mobilnya Untuk posisi loading supaya kondusif Baik Sobat Jalan Jakarta Demikian episode hari ini Semoga bermanfaat dan informatif Support terus Jalan Jakarta yang keren dan anti-hawk ini Dengan terus menyaksikan episode-episodenya Dan juga memberikan like dan komentar-komentar positif Subscribe dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih